Alhamdulillah minyakorrahim Bismillahirrahmanirrahim Hadis Muaj bin Jabal melukiskan sebuah pertempuran dahsyat yang terjadi saat penaklukan Konstantinopel atau Ustanggul dan kemunculan dajjal Sang Antikristus Muaj bin Jabal meriwakan kepada Nabi SAW bersabda Kemunculan peperangan sengit yang berdarah-darah dan kemunculan peperangan sengit yang berdarah-darah penaklukan Konstantinopel dan penaklukan Konstantinopel dan kemunculan dajjal Antikristus Pada masa lalu terjadi pertempuran besar orang kaum muslim dan orang-orang Romawi di Konstantinopel Tepatnya pada masa Syafat Abu Ayyid Al-Ansuri Orang-orang Islam tidak berhasil menaklukan kota tersebut Nabi SAW memprediksikan bahwa Abu Ayyid Al-Ansuri akan meninggal karena cuaca dingin sebuah prediksi yang tidak lazim mengingat mereka hidup di daerah beriklim panas dan ternyata Abu Ayyid Al-Ansuri akan ditaklukkan dan betapa hebatnya pasukan dan betapa hebatnya pasukan penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Usmani Muhammad Batik pada tahun 1453 1453 memasih berupakan tanda akhir zaman menurut hadis Nabi Muhammad SAW namun Nabi SAW menyebutkan bahwa kota tersebut akan ditaklukkan dua kali artinya persoalan Konstantinopel akan kembali menunggu seperti yang disebut dalam hadis Muaiz Ibn Jabal di atas peristiwa tersebut akan terjadi setelah peperangan hebat yang memakan banyak korban yang berjelas dalam hadis tersebut aku rairah wa rabbi Allah merawatkan bahwa Nabi SAW bersabda hari kiamat tidak akan datang sebelum dua kelompok besar bertemu dalam sebuah peperangan yang luar biasa dengan satu tujuan Aw Ibn Malik merawatkan bahwa Nabi SAW bersabda cermatilah enam peristiwa sebelum datangnya kiamat pertama adalah kematianku lalu pembebasan baik al-maknis lalu kemudian kematian masal seperti wabah domba lalu melimpahnya uang sehingga bila seorang memberikan satu jenari kepada orang miskin dia akan menyebelekannya lalu kebingungan yang akan memorasuki semua rumah orang-orang Arab terjadinya lalu terjadinya genjatan senjata antara kaum antara lalu terjadinya genjatan senjata antara kalian dengan orang-orang non-muslim karena mereka akan jauh mengumpulkan kekuatan kalian dan mereka akan mendatangi kalian dengan 80 kelompok serdadu atau alasan yang berbeda yang masing-masing terdiri dari yang masing-masing terdiri atas 12 serdadu atau hadis hadis tersebut menunjukkan bahwa akan terjadi peperangan mahadasyat yang terdiri antara dua kelompok besar yang memiliki satu tujuan isyarah itu membuat banyak orang mendukung-dukungan bahwa perang besar kemungkinan perang nuklir antara dua adid daya dunia akan meledus di kawasan yang menjadi sasaran kepertingan keduanya entah itu Asia Tengah kawasan Teluk atau Timur Tengah perang itu akan menimbulkan banjir darah dahsyat akibat banyaknya korban yang terjatuhan dan perang itu akan berpenaruh pada Konstantinopel kalian tahu Konstantinopel dimana? di Turki tadi nanti menciptakan penaklukan akan terjadi dua yang pertama tadi kemudian Muhammad Al-Fatih barusan bisa lokasih gambar yang kedua perang nuklir nanti terjadi kesan barusan bisa lokasih lihat perang nuklir saya juga menaruh kita dulu perang nuklir kapan dan gimana barusan kita kita baca yang kalimat sebelumnya yang yang Nabi ditakan penas novel akan dikaburkan dua kali pertama oleh Muhammad Al-Fatih ini dua ini aku sama Amerika dikaburkan 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 hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa akan terjadi keperangan mahadashat yang berdarah antara dua kelompok besar yang memiliki satu tujuan insya Allah itu membuat banyak orang menunggu-lunggu bahwa perang besar kemungkinan perang nuklir antara adidaya dunia akan meletus di kawasan yang menjadi sasaran kepentingan keduanya entah itu Asia Tengah kawasan Selur atau Timur Tengah perang itu akan menimbulkan banjir darah dasar akibat banyaknya korban yang berjatuhan dan perang itu akan berpengaruh pada Konstantinopel peristiwa ini akan terjadi di masa depan dan merupakan salah satu tanda kiamat yang paling penting yang dalam kitab-kitab suci disebut sebagai Armageddon Armageddon tahu kali ini apa ini Armageddon belum Armageddon itu kalau secara besar orang berang perangkat zaman tapi sesungguhnya Armageddon itu nanti ketemunya pasukan Mahdi al-Islam dalam pasukan Dajjal itu di bukit perbatasan antara Lebanon dengan Israel di bukit Ar kalau masalah nama bukitnya Ar memang dan itu di daerah Israelnya namanya Kota Magidur kalau gak salah tempatnya itu di perbatasan wilayahnya kalau dipeta berbatasan Lebanon kalau gak salah kalau salah dikoreksi ini mengerti makanya sebutnya Armageddon itu pegunungan Ar belakangnya itu Israel itu namanya kota Magidur wilayah Magidur daerah Magidur begitu nah ini terjadi pertempuran pertama kali di sana nanti nanti nah ini itu nanti mulai orang besar jadi bermerdian masih yang nanti lah itu itu jawaban Sufi itu di akhirat disabu Masya Allah nak ngerti Allah saya teman ikut Majel akhirnya itu yang diterima kalau memajel itu itu aku ngajel apa kalau hambaku ini nak ngerti Allah periswa ini akan terjadi di masa depan dan merupakan salah satu tanda kiamat yang paling penting yang dalam kitab-kitab suci disebut dengan Armageddon hadis menunjukkan bahwa periswa ini menandai dekatnya kemunculan bajal antikristus hadis pertama menyebutkan bahwa Nabi SAW menepuk Pak Mu'az Ibnu Jabal sambil berkata ini sebuah kebenaran persis seperti saat kamu duduk sekarang ini memukul bahak merupakan cara untuk mempertegas sebuah kenyataan maksudnya itu akan terjadi jangan menganggapnya sebagai sesuatu yang aneh warahmatullahi ta'fiq berumat al-hafiq berumat isra salat al-fati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih